Sebagai ayah, sebagai orang tua, sudah barang tentu sangat bersyukur, sangat bahagia, bangga kepada putra kami yang sudah bisa meraih prestasi kalau di dunia MTK seperti ini bisa dikatakan prestasi puncak lah kalau sudah juara satu nasional itu, jadi membanggakan banget begitu. Kita kan juga mengharapkan syafaat dari Quran, karena Al-Quran itu sendiri akan menjadi penerang di alam kubur nanti. Maka dari situ belum termotivasi sekali untuk memperdalam Al-Quran. Alhamdulillah semua karena anugerah Allah gitu. Tapi seperti yang diajarkan guru-guru kita bahwa anak kecil itu seperti kertas putih yang bersih. Jadi warnanya apapun itu tergantung orang tuanya bagaimana akan mewarnainya begitu. Alhamdulillah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Setia TV Tabalong? Senang sekali dapat berjumpa dengan Anda bersama saya Masyanti akan memandu pemirsa dalam program Berbagi Kisah. Pemirsa, episode kali ini kita akan mengangkat tema berprestasi sampai tingkat internasional dari keluarga pecinta Al-Quran. Di studio kali ini telah hadir dua narasumber kita. Mereka merupakan ayah dan anaknya Pak. Apa kabar Bapak Jasmanto? Alhamdulillah Kabar baik Sehat Alhamdulillah Sehat ya Pak. Kemudian apa kabar adek Hafiz ya? Alhamdulillah Sehat Alhamdulillah Sehat Baik Bapak Kita langsung saja di Mau masuki ke segmen yang pertama ya Pak ya? Baik Saya bertanya izin ke adek dulu ya Hafiz Ya Hafiz dari informasi yang kami terima bahwa Hafiz ini kan sering ikut nomor MTK ya? Bahkan sampai diundang untuk tampil di luar negeri. Bisa diceritakan Kenapa jadi bisa diundang untuk tampil di sana? Dan kapan itu? Jadi ceritanya dulu itu Ada Ustadz dari Kendari Nah beliau ini Namanya Ustadz Mas Turbunzi Beliau punya teman di luar negeri Kemudian Di mana itu? Di luar negeri di Singapura Di Singapura Di Singapura Kemudian Ustadz Mas Turbunzi Lagi mencari Kori Kebetulan beliau Kenal juga dengan saya Kemudian Beliau telepon saya Nah diundang Ke Singapura Waktu itu Iya ke Singapura Ke Singapura Kapan? Waktu tahun 2017 2017 2017 Di Singapura diundang untuk mengisi acara Acara awal tahun baru Awal tahun baru Islam Luar biasa Kemudian Adek Hafiz itu kan pernah juga ya Juara tingkat nasional? Alhamdulillah pernah Di cabang apa itu? Di cabang apa itu? Pernah Juara nasional Pertama tahun 2017 Di Fasi nasional Fasi Festival anak soleh ya? Di Banjarmasin Cabang Tartil Waktu itu Tartil Waktu itu Habis itu ada juga Tahun 2018 PTQ nasional Di Medan Nah disitu Saya ikut cabang Tilawah anak-anak Tilawah Tilawah anak-anak Kemudian Jura satu disitu Kemudian Di tahun 2019 Ikut cabang Satu Jus Tilawah Di STQ nasional Pontianak Alhamdulillah Juara satu juga Berarti tadi Event yang diikuti Bermula dari Fasi ya Fasi Kemudian MTK Terus STQ Itu event nasional Semua Masuk kesana Luar biasa Yang di Fasi Tadi meraih juara Pertama juga MTK Di 2018 Ya Juara pertama STQ juga Luar biasa Kemudian yang terakhir Yang diikuti Itu kapan Dan berhasil Berhasil orang juara Berapa Yang terakhir ini Tadi di Tanta Di Benolawas Benolawas Disitu cabang Tilawah remaja Alhamdulillah Alhamdulillah Dapat juara satu Juga Juara pertama Juga Subhanallah Luar biasa Kemudian Saya ke Bapak Jasmanto Bapak Sebagai seorang Ayah Bagaimana Perasaan Melihat Habis Sampai tampil Di tingkat Internasional Luar biasa Ini sampai Ke Singapura Ya Alhamdulillah Masya Allah Sebagai Ayah Sebagai orang tua Sudah barang tentu Sangat bersyukur Sangat bahagia Bangga Kepada putra kami Yang sudah Bisa meraih prestasi Kalau di dunia MTK Seperti ini Bisa dikatakan Prestasi puncak Kalau sudah Juara satu Nasional Itu Jadi Membanggakan Banget Begitu Ada juga Internasional Juga ICPS Itu Pernah juga Pelajar Tegi pelajar Internasional Juara satu Waktu itu Dimana Itu Sistemnya Pengline Yang mengadakan Itu Biasan Pendidikan Internasional Insan Centegia Learning School Itu di Payakumbu Sumatera Barat Alhamdulillah Tapi eventnya Internasional Luar biasa Dan disana Juara satu Juara satu Juara Luar biasa Kalau Boleh tahu Bapak dulu Mantan Kori Juga Atau Gimana Ya Mungkin Korian Tapi Alhamdulillah Memang Dulu Itu Sempat Mengikuti Event MTQ Juga Waktu itu Masih Di tingkat Remaja Mengikuti Tilawah Remaja Alhamdulillah Alhamdulillah Setelah Itu Alhamdulillah Lagi Itu Dikaruniai Kesempatan Untuk Bisa Menjadi Anggota Dewan Hakim Juga MTQ Beberapa Tahun Itu Pelaksanaan MTQ Menjadi Anggota Dewan Hakim Di Daerah Tempat Kami Sebelum Kami Hijrah Ke Kabupaten Tabalong Ini Sebelumnya Berdiam Di Samarinda Kal Tim Terlibat Di dunia MTQ Di Kal Tim Samarinda Luar biasa Kemudian Yang saya dengar Anak Bapak Itu Tidak Hanya Hafiz Saja Yang Seperti Ini Terus Ada 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 Yang mengikuti Lomba Siapa Ada Adeknya Hafiz Sekarang Ini Namanya Fatima Itu Masih Duduk Di Tuas 6 SD SDN2 Pembataan Murung Budak Itu Sudah Beberapa Tahun Mengikuti Event MTQ Di Kabupaten Tabalong Alhamdulillah Sempat Juga Itu Di Fasi Kabupaten Tabalong Juara Satu Di Tilawah TPA Terus Sempat Juga Di MTQ Kabupaten Tabalong Itu Dia Juara Satu Juga Di Hafiz Satu Jus Atau Tafiz Satu Jus Tilawah Alhamdulillah Itu Untuk Adiknya Hafiz Gitu Terus Bapak Sendiri Mempunyai Anak Berapa Orang Alhamdulillah Kami Sekeluarga Dikaruniai Anak Tiga Bu Hafiz Ini Anak Pertama Anak Sulung Kedua Adiknya Itu Perempuan Semua Berarti Si Fatima Anak Kedua Kedua Betul Bapak Ini Mungkin Pertanyaan Yang Agak Ini Ya Pribadi Tapi Saya Sebenarnya Pengen Tahu Dan Saya Yakin Pemirsa Yang Di Rumah Juga Ingin Sekali Tahu Itu Kenapa Jadi Semua Anak Bapak Itu Bisa Dikatakan Dengan Cinta Al-Quran Pak Apakah Itu Awalnya Atas Dorongan Bapak Sendiri Atau Memang Keinginan Dari Anak Masya Allah Alhamdulillah Semua Karena Anugerah Allah Tapi Seperti Yang Diajarkan Guru-guru Kita Bahwa Anak Kecil Itu Seperti Kertas Putih Yang Bersih Jadi Warnanya Apapun Itu Tergantung Orang Tuanya Bagaimana Akan Mewarnainya Begitu Alhamdulillah Kami Mencoba Berusaha Untuk Mengajarkan Anak Anak Kami Menanamkan Belajar Al-Quran Setelah Bisa Alhamdulillah Seperti Yang terkait Sama Nada Hafiz Ini Kami Kenalkan Juga Kegiatan Selain Membaca Al-Quran Biasa Aja Yaitu Seni Baca Al-Quran Tilawati Al-Quran Setelah Itu Bisa Nada Hafiz Ini Dari Kecil Sudah Nampak Banget Bisa Mengikuti Bahkan Bagus Kategorinya Itu Di bidang Tilawati Al-Quran Alhamdulillah Akhirnya Kami Carikan Guru-guru Dan di tabalong Ini Bapak Haji Fatur Rahman Di Suka Manju Itu Guru Habis Pertaman Dari Kecil Dulu Jadi Kalau Muncul Dari Anak Sendiri Itu Rasanya Tidak Mungkin Karena Memang Dimulai Sejak Dini Jadi Memang Dari Orang Tua Mencoba Menanamkan Memberikan Wacana Alhamdulillah Anaknya Bisa Mengikuti Akhirnya Berlanjut Tercipta Karena Kondisi Lingkungan Dari Orang Tua Dia Melihat Kemudian Dituntun Oleh Orang Tua Itu Sendiri Luar Biasa Bapak Menarik Sekali Bapak Obrolan Kita Pada Episode Kali Ini Kita Istirahat Tulu Sebentar Setelah Ini Saya Mau Tanya Lagi Alasan Adek Hafiz Tertarik Dengan Al-Quran Tetapi Tentu Saja Setelah Iklan Berikut Ini Terima Kasih Pemirsa Anda Masih Setia Bersama Kami Saya Ke Ade Hafiz Dulu Ya Pak Ade Hafiz Apa Kegiatan Harian Sekarang Itu Apa Sekarang Itu Masih Sekolah Masih Sekolah Terus Di rumah Mengaji Juga Terus Alhamdulillah Saya Dipercayakan Untuk Mengajar Juga Di Rumah Tafiz Mengajar Tilawah Di rumah Tafiz Di Jangkung Terus Ada Ada Juga Di rumah Latihan Tilawah Juga Jadi Orang Yang datang Ke rumah Ya Iya Terus Kalau boleh Tahu Saat ini Adek Hafiz Sekolah Di mana Sekarang Sekolah Di Rumah Pintar Bunga Tanjung Terus Kelas Berapa Di sana Sekarang Kelas Kelas 12 Kelas Kemudian Sebelum Di sana Pernah Menunggu pendidikan Di mana Mungkin Dari Kondok Atau Dari mana SD Atau Gimana Sebelumnya SD Waktu SD Pernah Di sini Juga SDN Dua Pembataan Kemudian Setelah Kelas 5 Kelas 5 Itu Berangkat Pergi Mondok Mondok Di Tasikmalaya Di Jawa Barat Masih SD Ya Pak Ya SD Kelas 5 Mondok Di Jawa Barat Kemudian Dulus SD Dulus SD Berangkat Mondok Lagi Ya Mondok Lagi Di Jakarta Namanya Ponpes Alkausar Tanggerang Selatan Pimpinan Haji Muhammad Ali Haji Muhammad Ali Kemudian SMP SMP berlanjut Pas kelas 3 Kelas 3 Kemarin SMP Di SMP 4 Tanjung SMP 4 Tanjung Jadi Selama Di Mondok Itu Mendalami Masalah Al-Quran Memang Pondok Tafis Atau Pondok Istilahnya Mengajar Yang ini Pak Tilawa Atau Memang Pondok Pesantren Yang mengajarkan Semua Pembelajaran Dengan Islam Seperti itu Ada juga Pembelajaran Tilawahnya Juga Belajaran Belajaran Tafis Juga Ada Memang Tafis Yang ketasik Tadi itu Pondok Khusus Tilawah Pak Kiai Itu Juara Internasional Di Iran Di Malaysia Yang di Tasik Memang Pondok Tilawah Kalau Yang di Jakarta Itu Pimpinannya Juga Kori Internasional Hakim Nasional Hakim Internasional Pondok Tilawah Dan Pondok Tafis Memang Di situ Karena Saya mendengar Al-Quran Seingat saya Al-Quran Salah satu Pondok Tafis Luar biasa Kemudian Seingat Adik Hafis Sendiri Itu Mulai Belajar Al-Quran Itu Dari Umur Berapa Itu Ingat Kira-kira Dari Kata Orang tua Dari Umur Tiga Tahun Sudah Diajarkan Sudah Tiga Tahun Sudah Diajarkan Terus Yang menjadi Alasan Adik Sendiri Tertarik Dengan Al-Quran Itu Apa Alhamdulillah Karena Ulun Sering Dinasihati Sama Guru-guru Orang tua Bahwa Al-Quran Itu Merupakan Mujizat Terbesar Nabi Muhammad Sallallahu Mengharapkan Safaat Dari Quran Karena Al-Quran Itu Sendiri Akan Menjadi Penerang Di Alam Kubur Nanti Maka Dari Disitu Belum Termotivasi Sekali Untuk Memperdalam Al-Quran Berarti Memang Dari Diri Sendiri Ya Karena Adanya Tadi Wujangan Wujangan Tadi Awalnya Dari Dorongan Juga Sebentar Lagi Kan Adik Hapus Ini Lulus Kelas 12 Ya Ada Tidak Sudah Merencanakan Mau Lanjut Lagi Guliah Atau Gimana Atau Sudah Ada Punya Bayangan Sendiri Kira-kira Aku Mau Seperti Apa Insya Allah Nanti Mungkin Lanjut Guliah Sama Mondok Lagi Insya Allah Untuk Mengembangkan Diri Memperdalam Al-Quran Terus Banyak Belajar Sama Guru-guru Gitu Ini Kan Adih Hapus Ini Hapus Tilawah Bisa Diceritakan Latihannya Apa Sebenarnya Di dalam Tilawah Latihan Seperti Apa Jadi Kalau Di dalam Tilawah Itu Yang Perlu Dilatih Di Bagian Suara Kemudian Nafas Ada 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 Bagian Pengenalan Lagu Dan Variasi Itu Dia Jadi Kalau Di bagian Suara Biasanya Unun Tiap Pagi Itu Rutin Latihan Satu makro Jadi Setiap Habis Subuh Langsung Tarik Suara Kemudian Kalau Untuk Yang Nafas Tadi Itu Bisa Dilatih Dengan Olahraga Seperti Berenang Atau Lompat Tali Joging Lompat Tali Oh Gitu Ya Bahkan Ada Ini Saya Pernah Mendengar Itu Benar Atau Pernah Dipraktekan Gak Oleh Ade Habis Sendiri Salah Satu Untuk Membuat Nafas Panjang Itu Katanya Berteriak Di Dalam Air Itu Pernah Gak Dipraktekan Memang Banyak Teman-teman Yang bilang Itu Ampuh Dan Alhamdulillah Saya mengalaminya Juga Oh Berarti Benar Ya Bisa Dicoba Nanti Saya Saat Berteriak Di Dalam Air Itu Kan Tekan Tenggi Jadi Semakin Sering Teriak Semakin Kuat Suaranya Semakin Tinggi Kemudian Bagaimana Peran Sosok Ayah Dan Ibu Adek Hapes Sendiri Hingga Adek Terbilang Sukses Khususnya Di dalam Bidang Tilawah Di MTK Dan STK Dan lain sebagainya Alhamdulillah Abah Umi Ulun Selalu Mendukung Dari Kecil Sampai Saat Ini Setiap Lomba Itu Selalu Adalah Didampingi Untuk Mengejar Prestasi Mengejar Ya Memperdalam Ilmunya Itu Alhamdulillah Selalu Mendukung Alhamdulillah Kita ke Bapak Lagi ya Bapak Bagaimana nih Bapak Melihat Anak-anak Bapak Tampil Kemudian Memiliki Minat Memiliki Minat Di dalam Al-Quran Untuk Melihat Anak-anak Berminat Atau tidak Di bidang Al-Quran Contohnya Di sini Itu Tentu Kita harus Mengajari Dulu Mengajari Baru kita Mengetahui Anak-anak Ini Berminat Apa Bakat Dan Minatnya Ada Apa Tidak Itu Terutama Terkait Dengan Tilawati Al-Quran Tadi Itu Nah Alhamdulillah Untuk Kami Sekeluarga Putra Putri Kami Masya Allah Kami Dianugerahi Anugerah yang Sangat besar Dari Allah Suatu Keberuntungan Sangat Besar Putra Putri Kami Mudah Untuk Di Ajari Terus Kemudian Diajak Mengembangkan Diri Di Dunia Tilawati Al-Quran Tadi Sehingga Akhirnya Kita Mengetahui Kondisi Itu Sangat Tersyukur Dikaruniai Al-Quran Sedemikian Besar Suatu Ketuntungan Yang Tak Ternilai Tidak 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 Kembali Di segmen Pertama Bapak Menjelaskan Ada Tiga Anak Dua Sudah Yang Mulai Muncul Satu Lagi Pak Satu Lagi Satu Lagi Bagaimana Pak Alhamdulillah Satu Lagi Perempuan Usia Masih 6 Tahun Tapi Alhamdulillah Sudah Bisa Mengaci Katanya Tadi Sudah Sempat Saya Tanya Namanya Aishah Rasta Aishah Rasta Ini Diambil Dari Lagu Al-Quran Juga Itu Dia Sudah Jus Empat Katanya Umur 6 Tahun Sudah Jus Empat Alhamdulillah Dulu Kami Awal Membawa Rumah Tangga Saya Sama Muminya Bercerita Kalau Bisa Anak Anak Nanti Sebelum Bisa Membaca Huruf Latin Ya Kalau Bisa Bisa Baca Quran Duluan Alhamdulillah Ketiganya Kesampaian Seperti itu Anak Yang ketiga Tadi Kemudian Bapak Bagaimana Pendekatan Atau Cara Bapak Mendidik Anak Anak Bapak Untuk Cinta Al-Quran Bapak Masya Allah Kembali Pertama Memang Mengerah Allah Gitu Dan yang kedua Seperti yang disampaikan Bapak Bapak Guru Pak Haji Faktur Salah Satu Yang diingatkan Kepada Anak Anak Yang Belajar Itu Satu Hadis Zayinu Buyutakum Ditilawati Al-Quran Iyasilah Rumah Kalian Dengan Tilawati Al-Quran Rumah Akan Bercahaya Dan Peringatan Nabi Jangan Sampai Rumah Sampai Keburan Alhamdulillah Di rumah Itu Banyak Anak Yang Belajar Terkhusus Nada Hafiz Dan Adik-adiknya Alhamdulillah Selain Belajar Membaca Akhirnya Berlanjut Kepada Belajar Tilawati Al-Quran Seni Baca Al-Quran Tadi Dan Kemudian Kisahnya Berlanjut Dicarikan Guru Dan Berlatih Setiap Hari Kita Selain Anaknya Punya Keinginan Sendiri Kita Juga Ikut Mengingatkan Ikut Memonitor Dari Sisi Bacaan Dan Sebagainya Kita Terlibat Kita Harus Terlibat Apalagi Dalam Perlombaan Orang Terdekat Sangat Penting Ibarat Seorang Manager Bagaimana Supaya Anak Kita Yang Tampil Itu Bisa Menampilkan Yang Terbaik Yang Dia Miliki Itu Perlu Orang Dekat Yang Katakanlah Mendukung Bahasanya Itu Total Alhamdulillah Seperti itu Mungkin Yang Bisa Kami Lakukan Luar Biasa Bapak Tadi Ada Sedikit Bapak Menambahkan Dari Hafiz Bahwa Salah Satu Bermula Bermula Bukan Bermula Sebenarnya Tapi Ketika Mondok Di Tasik Malaya Kata Dia 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 Bisa Diceritakan Bagaimana Perjuangan Itu Kan Berat Melepas Anak Apalagi Dia Masih Belum Lulus SD Setahu Saya Kalau Masuk Pondok Minimal Lulusan SD Walaupun Ada Sekarang Lulusan TK Masih Kelas 5 Tapi Udah Dilepas Begitu Jauh Perjuang Merinding Saya Kalau Ingat Itu Terserang Alhamdulillah Saya Dulu Pernah Cita Cita Itu Kalau Anak Memungkinkan Itu Sebelum Menikah Kalau Punya Anak Memungkinkan Saya Pengen Anak Itu Nanti Walaupun Cuma Sebentar Berapa Bulan Itu Belajar Kepada Kolik Internasional Waktu Itu Yang Kita Kenal Itu Bapak Haji Muhammad Z Alhamdulillah Seiring Waktu Ketika Hafiz Setelah Belajar Di Tanjung Ini Ketika Dia Umur 8 Tahun Dia Sudah Juara Tilawah Dari Situ Kepinginan Saya Tadi Semakin Besar Akhirnya Konsultasi Dengan Pak Guru Pak Haji Faktur Minta Ijen Kalau Hafiz Belajar Ket Jawa Gimana Akhirnya Dapat Pertujuan Disarankan Didukung Kepondok Tasik Malaya Tadi Dengan Usia 9 Tahun Memang Berat Melepas Dia Usia Sekitu Jauh Di Seberang Lautan Sana Memang Butuh Pemerbanan Semuanya Termasuk Pemerbanan Perasaan Terutama Ungiknya Itu Ada cerita Yang berkesan Pak Dari Perjuangan Disana Aduh Masya Allah Semua Kembali Ke Qadarullah Haktur Dari Allah Ketika Mondok Di Tasik Malaya Itu Baru Jalan Sekitar Lima Bulan Itu Hafiz Mengalami Kisah Yang Mungkin Kisah Sedih Gitu Ketika Dia Ada Sakit Biasa Anak Persantren Sakit Itu Kakek Neneknya Berada Di Madiun Itu Karena Kami Berada Di Orang Tua Berada Di Seberang Kakek Nenek Madiun Di Madiun Itu Coba Datangi Melihat Hafiz Melihat Hafiz Setelah Dua Tiga Hari Sembuh Kakek Pulang Nenek Bertahan Disitu Justru Nenek Ini Jadi Santri Tertua Di Pondok Situ Diumumkan Gitu Jadi Santri Tertua Disitu Akhirnya Mudah Disitu Nah Pas Sekitar Lima Bulan Maaf Maaf Itu Neneknya Tiba-tiba Malami Sakit Sekitar Jam 10 Siang Setelah Nyucikan Bajunya Hafiz Yang hanya Berapa Potong Anak SD Itu Tiba-tiba Sakit Jam 12 Siang Itu Sudah Dibawa Ke Rumah Sakit Dan Alhamdulillah Waktu itu Sudah Enak Jam 12 Siang Itu Sudah Sempat Ngobrol Baik Bagus Sudah Enak Ini Luasa Tiba-tiba Sehabis Asar Ada Bel datang Langsung Kaget Ada Apa Tadi Rumah Sakit Ternyata Ada Kabal Tiba-tiba Tidak Tadi Ini Dunia Gitu Perjuangan Dan Luar Biasa Luar Segini Pengopan Dan Alhamdulillah Sebenarnya Di balik itu Justru Ada Satu Hikmah Kebahagiaan Umur Sudah Ada Batasnya Buk Justru Di akhir Masa Hayatnya Nenek Tadi Hafizah Anda Langsung Membawa Nenek Tadi Itu Di pesantren Belajar Al-Quran Sholat Jama'ah Terjaga Semuanya Malah Bagus Kalau kita Berpikir Agak Panjang Agak Lebar Dikit Alhamdulillah Hikmah Justru Disitu Membawa Neneknya Itu Insyaallah Fasnul Khatimah Amin Alhamdulillah Sangat terharu Saya pendengarnya Baik Pemirsa Kita judah dulu Sebentar Jangan kemana-mana Tetap di Berbagi Kisah TV Tabalong Kembali lagi Pemirsa Di program Berbagi Kisah Saya ke Ade Hafiz Dulu ya Apa cita-cita Atau target Yang ingin Dicapai Ade Hafiz Pasti ada Ya Cita-cita Mungkin Ingin mengikuti Jejak Guru-guru Untuk Selalu Mensiarkan Al-Quran Dan Selalu Istiqomah Begitu Dan Cita-cita Itu Insyaallah Kalau ada rezeki Pengen punya Majelis Quran Walaupun kecil Tidak apa-apa Yang penting Bina Majelis Quran Supaya bisa Selalu dekat Dengan Al-Quran Ade Hafiz Dari sekian Banyaknya Prestasi Yang sudah Diraih Oleh Ade Hafiz Sendiri Ada tidak Yang paling Berkesan Menurut Ade Hafiz Kalau yang Paling berkesan Itu Di Tahun 2018 MTQ Nasional Di Medan Itu Waktu itu Ikut Tilawa Anak-anak Tadi Disitu Berkesan Sekali Karena Berkata Al-Quran Bisa Memberangkatkan Kakek Umroh Alhamdulillah Berkata Al-Quran Kemudian Ini Kita berbagi Dengan Pemirsa Mungkin Pemirsa Pengen Tau Saya juga Pengen Tau Pak Dan Ingin Meniru Kesuksesan Dari Ade Hafiz Sendiri Jadi Kunci Suksesnya Itu Apa Sebenarnya Kunci Sukses Hingga Bisa Meraih Prestasi Bahkan Tidak Hanya Nasional Juga Ke Internasional Kalau Kunci Sukses Itu Yang Pasti Yang Paling Pertama Itu Kita Harus Patuh Kepada Orang Tua Patuh Kepada Guru Dan Jangan Lupakan Jasa Jasa Mereka Semua Karena Disitu Merupakan Sumber Berkah Dan Selalu Istiqamah Belajar Al-Quran Berdalamnya Kemudian Terakhir Pak Kepada Bapak Jasmanto Harapan Bapak Kepada Habis Maupun Anak-anak Bapak Kedepannya Apa Terima Kasih Namun Sebelum Menyampaikan Harapan Saya Kami Orang Tua Lebih Dahulu Saya Pribadi Menyampaikan Terima Kasih Kepada Uminya Hafis Dan Adik-adik Karena Selama Ini Justru Sebenarnya Uminya Yang Mengajari Membaca Al-Quran Dari Nol Sampai Bisa Membaca Dengan Baik Itu Justru Uminya Untuk Ketiga Putra-putri Kami Luar Biasa Memang Benar Al-Umadrasah Turullah Itu Memang Benar Alhamdulillah Kalau Saya Hanya Porsinya Meneruskan Nambah Sedikit Sedikit Sedangkan Pesan Dan Harapan Juga Doa Kami Untuk Putra-putri Kami Terutama Mudah-mudahan Tetap Istiqomah Bersama Al-Quran Al-Quran Tetap Didekap Di Dada Terus Sehat Walafiat Jadi Pibadi Yang Saleh Saleh Seterusnya Selamanya Mudah-mudahan Tetap Perendah Hati Menghidup Tinggi Mengelihakan Para guru-guru Yang sudah Mengajarinya Mudah-mudahan Sukses Berkah Dunia Akhirat Bersama Al-Quran Selamanya Tidak terasa Obrolan kita Episode kali ini Sudah berakhir Banyak hal Yang saya dapat Pada episode kali ini Terutama Bapak Bagaimana Kita bisa Menanamkan Al-Quran Dimulai Dari orang tua Dulu Luar biasa Keluarga Atau orang tua Berperan Sangat penting Dalam Membentuk Karakter Anak Terima kasih Sekali lagi Kepada Bapak Jasmanto Dan Ade Hafiz Yang telah Meluangkan Waktunya Di program Berbagi Kisah Saya Mai Shanti Beserta Kru yang Bertugas Pamit Undur Diri Tetap Saksikan Berbagi Kisah Tayang Setiap Hari Minggu Pukul 8 Malam Hanya Di TV Tabalong Dan Youtube Program TV Tabalong Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai